Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai Kali ini kami akan membahas Sa'ad bin al-Rabi Pejuang Uhud hingga titik daerah penghabisan Kesuksesan Nabi Muhammad SAW Dalam menyebarkan agama Islam tidak terlepas dari kontribusi para sahabatnya Yang berjuang mati-matian Jangan bayangkan cara kerja daerah Nabi hanya sebatas ceramah Atau pidato dari satu tempat ke tempat lain Tidak, Nabi juga melakukan diplomasi dengan orang-orang di luar wilayahnya Kerjasama meminta suhaka ke negeri habasa Dan melakukan kerja-kerja politik lainnya Salah satu titik balik kaum muslimin berhasil membangun basis masa yang besar Adalah ketika Rasulullah berhasil melakukan kontrak politik dengan para penduduk Yasrib Sebuah wilayah yang dilanda konflik antar suku berkepanjangan antara suku Aus dan suku Khosraj Peristiwa kontrak politik ini dalam catatan sejarah Islam dikenal dengan Bayat Akobah Dalam rombongan Yasrib terdapat 12 orang Satu diantaranya adalah Sa'ad bin al-Rabi Rombongan 12 orang ini kemudian masuk Islam Dan pulang kembali ke Yasrib dengan dua orang dari sahabat Nabi yang diutus Untuk mengajarkan Islam kepada mereka Mus'ab bin Umar dan Amr bin Umi Maktum Dalam kitab Tobakoh al-Kubroh Disebutkan Sa'ad bin al-Rabi merupakan pemuka suku Khosraj Ibunya bernama Hazilah binti Anbah bin Amr Selain memiliki status sosial sebagai orang dengan darah biru di Yasrib Sa'ad bin al-Rabi juga merupakan satu diantara sedikit orang terdidik yang dapat tulis-menulis Modal sosial dan intelektual ini cukup untuk menjadikan Sa'ad bin al-Rabi sebagai sosok yang terpandang Ditambah lagi saat memiliki harta kekayaan yang tidak sedikit Tidak heran jika Nabi Muhammad SAW Mempersaudarakannya dengan sosok Abdurrahman bin Auf Seorang saudagar Mekah yang lihai dalam bisnis Ada kisah menarik tentang dialog antara Sa'ad bin al-Rabi dan Abdurrahman bin Auf Ketika keduanya baru dipersaudarakan Ibnu Ishak sebagaimana dikutip oleh Abu Abdillah al-Baghdadi Berkisah bahwa ketika keduanya telah dipertemukan Sa'ad bin al-Rabi Lalu mengajak Abdurrahman bin Auf untuk makan di rumahnya Setelah selesai makan Sa'ad bin al-Rabi berkata Saudaraku aku punya dua orang istri dan engkau adalah saudaraku yang jumlah Aku akan menceraikan salah satu istriku lalu nikailah olehmu Abdurrahman bin Auf merespon Tidak wahai saudaraku demi Allah Kemudian Sa'ad bin al-Rabi mengajak Abdurrahman bin Auf untuk menuju kebunnya Mari kita melihat-lihat kebun Aku akan membaginya untukmu Lagi-lagi Abdurrahman bin Auf menjawab Tidak semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkaimu Keluarga dan juga hartamu Tunjukkanlah aku pasar Binta Abdurrahman bin Auf kepada Sa'ad Lalu Abdurrahman bin Auf pergi ke pasar membeli mentega dan keju Mengolahnya lalu menjualnya Dari sedikit bantuan dan relasinya dengan Sa'ad bin al-Rabi Abdurrahman bin Auf kembali menjadi saudagar yang diperhitungkan di Madinah Sehingga tatkala Rasulullah s.a.w. bertemu kembali dengan Abdurrahman bin Auf Ia bertanya Bagaimana kabarmu wahai Abdurrahman Abdurrahman bin Auf menjawab Ya Rasul Aku telah menikah dengan seorang perempuan ansur Sa'ad bin al-Rabi tidak pernah absen dalam peperangan bersama Rasulullah Ia ikut ketika terjadi perang badar Begitupun pada saat terjadi perang Uhud Sa'ad bin al-Rabi menjadi prajurit yang tidak kenal rasa takut Untuk menjadi perisai Nabi Muhammad Dalam menghadapi serangan yang bertubi-tubi dari musuh Diriwayatkan dari Man'an bin Isa dari Malik bin Anas Dari Yahya bin Said bahwasannya ketika perang Uhud telah usai Rasulullah s.a.w. berkata Siapa yang bisa memberiku kabar tentang Sa'ad bin al-Rabi Satu diantara sahabat menjawab Aku wahai Rasul Orang ini pun kemudian berkeliling mencari Sa'ad bin al-Rabi Diantara para perajurit yang telah sahid Dan tengah terkapar karena mendapatkan luka berat Sa'ad bin al-Rabi yang sedang terbaring bertanya kepada orang ini Apa yang sedang kau cari Utusan Rasul pun menjawab Aku diutus oleh Rasulullah untuk mencarimu Dan memberikan kabar tentangmu Tegasnya Sa'ad di tengah lukanya berkata Sampaikanlah salamku untuknya Dan beritakanlah bahwa di tubuhku terdapat 12 lubang Yang akan menjadi saksiku dihadapan Allah Aku telah melihat ajalku Dan sampaikanlah kepada kaummu Bahwasannya tidak ada penyesalan sedikitpun Ketika kalian mati di jalan Allah Tidak lama berselang Sa'ad bin al-Rabi pun mati Sebagai suhadak perang Uhud Pada tahun ketiga Hijriah Tubuh Sa'ad yang tercium Wawangian para suhadak dimakamkan satu lubang Khawrijah bin Zaid Sahid perang Uhud yang lain Dalam kitab Asad al-Ghubah Dijelaskan bahwa Sa'ad bin al-Rabi meninggalkan seorang istri Dengan dua orang putri Istri mendiang Sa'ad kemudian menghadap Rasul Untuk mengadukan permasalahannya paska ditinggal sang suami Wahai Rasulullah Ada dua orang putri Sa'ad Bapak mereka terbunuh di perang Uhud sebagai syahid Paman-paman kedua anak ini mengambil harta anak-anak Sa'ad Demi Allah Kedua anak ini tidak dinikahi kecuali mereka memiliki harga ta' Terang istri Sa'ad panjang weber kepada Rasulullah Tak lama kemudian Rasulullah SAW bersabda Allah akan memutuskan perkara ini Lalu turunlah wahyu Al-Quran tentang waris tepatnya Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11 Rasulullah SAW kemudian memanggil paman dari anak-anak Sa'ad Dan memerintahkannya untuk memberikan hak mereka Allah Alam Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai Serta bunyikan loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami Serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh